Intro Awal-awal saya mengajar, saya egois Saya beranggapan mata pelajaran saya adalah pelajaran yang penting Jadi, saya mengajar tanpa mengetahui beban dan latar belakang sosial-sosial saya Tanpa mengetahui karakteristik mereka Jadi kesannya saya memaksa mereka untuk paham Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Amelia Sari Saya saat ini mengajar ekonomi akutansi dan sejarah di Madrasa Aliyah Negeri di Salatiga, Jawa Tengah Intro Awal-awal saya mengajar, saya egois, saya kejam Saya kejam, dari tanda kutip ya Jadi, saya selalu memaksakan anak-anak untuk memahami apa yang mata pelajaran saya Karena saya beranggapan itu adalah yang paling penting Saya sampai menyakiti hati mereka Saya selalu memampangkan nilai-nilai mereka di pepan pengumuman dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah Saya selalu merendahkan mereka gitu kalau mereka nggak bisa Saya selalu memarahi mereka, kalau mereka tidak paham-paham apa yang saya pelajar, yang saya ajarkan Saya dulu seperti itu Ada seorang teman yang melihat cara mengajar saya Kemudian saya sempat mengeluh kepada beliau Kenapa dengan yang sudah saya lakukan selama ini ternyata nilai-nilai anak pun tidak bertambah gitu ya Kemudian beliau menyalahkan cara mengajar saya Dan beliau memberikan saya beberapa buku Ada Toto Chan, ada Summer Hill School, ada buku-buku dari Andrea Sereva, Sekolah Tidak Pernah Cukup Dari Ivan Ilik, kemudian dari John Holt gitu ya Nah dari membaca buku-buku itu kemudian saya menyadari bahwa ternyata belajar bersama anak-anak itu tidak seperti itu Jadi tidak perlu, jadi saya mulai memahami bahwa mata pelajaran yang mereka pahami itu banyak Hal-hal yang konteksual itu lebih bagus Kemudian bahwa belajar itu harusnya menyenangkan dan tidak menegangkan Menurut saya bu Amel itu orangnya sangat menginspirasi Beliau suka menggabungkan materi sama cerita sehingga muridnya gampang menerima pelajaran Beliau sebelum memulai pelajaran memberi video motivasi atau menceritakan tentang kisah inspiratif Sehingga kita itu terpacu untuk mengetahui hal Jadi kita tidak langsung memberi kita materi dengan cara hal-hal yang menarik Sebetulnya tujuan kalian belajar ekonomi itu apa sih? Ben pintar Ben pintar? Pintar apa? Oke Pintar ekonomi Biar bisa, tawar tawar Karena kesulitan anak-anak belajar akutansi adalah Bagaimana mereka memahami transaksi Kemudian saya membuat sebuah board game Tetapi board game ini saya bentuk mirip dengan permainan monopoli Jadi disitu anak-anak belajar bagaimana caranya mereka bertransaksi Namun berjalannya waktu ternyata apa yang mereka pelajari disitu tidak pas dengan materi yang harus mereka pahami Sampai pada akhirnya saya memodifikasi lagi board game itu Yang pas dengan materi-materi yang harus mereka pelajari Dan dampaknya anak-anak merasa senang ketika mereka bermain Bahkan ketika bel istirahat berbunyi pun mereka masih tetap ingin bermain Cara pengajaran Bu Amel Dia dengan mendukati kita Terus dia juga kreatif Dengan salah satunya dengan pelajaran board game Di pelajaran board game ini kita bisa lebih kreatif Dan juga kita bisa lebih memahami Apa itu materi GNP, GDP Dan juga kita bisa lebih memahami semua itu Ketika mereka sudah bermain data Saya selalu dari apa yang ada berita-berita terupdate Tentang bagaimana pemerintah mengatasi pengangguran Bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia Bagaimana pendapatan per kapita Setelah anak-anak bermain data dan menganalisisnya Kemudian saya ajak mereka ke pasar Jadi saya ajak mereka ke pasar Untuk mengetahui realitas sesungguhnya kehidupan masyarakat di Indonesia itu seperti apa Yang baiknya ke anak-anak Bapak mereka malas tangan saya Karena tangan saya tidak pakai Saya mengikuti komunitas guru belajar itu sekitar bulan Februari 2017 Setelah saya mengikuti kuliah streaming atau seminar streaming di Facebook Kemudian saya mengikuti pesa pendidikan di Jogja Nah disana saya bertemu dengan teman-teman dari kampus Jumtika untuk pertama kalinya Saya belajar bagaimana praktik merdeka belajar di kelas itu yang harus dilakukan oleh guru Guru bersama-sama siswa Menentukan tujuan belajarnya bagaimana Kemudian penilaiannya nanti bagaimana Kan kalau kita belum siap menerima pelajaran Dikasih pelajaran seenak apapun itu juga tidak masuk Tapi kalau sama Bu Amel dikasih pertanyaan gitu dulu Nanti kan bisa murid-murid itu bisa Enak gimana Mau pelajaran ini sudah siap apa belum Kalau sudah siap kan Jadi dilanjut pelajaran pun Pelajaran sesulit apapun Kalau kita minat kan itu juga bisa masuk Tapi bu caranya itu berinvestasi Ya investasi kan macam-macam Mau investasi tanah Mau saham Atau emas Pertama saya sebelum memulai pelajaran Saya selalu memahami Berusaha memahami karakter anak-anak gitu ya Jadi dengan beban pelajaran yang begitu banyak gitu Saya tidak bisa memaksakan satu pelajaran saya ini harus mereka pahami juga Karena semua guru juga pasti menuntut nilai Semua menuntut pelajaran anak-anak itu akan berhasil gitu Jadi saya berusaha bagaimana caranya Supaya anak-anak ini bisa memahami Tetapi dengan cara yang menyenangkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!